Kesempatan emas seringkali dilewatkan banyak orang karena selintas terlihat seperti hal yang biasa, dan sepele saja. Alasan mengapa banyak orang yang tidak menyadari kesempatan adalah karena kesempatan selalu muncul dalam bentuk kerja keras. Nilai dari dirimu didapat dari siapa dirimu bukan apa yang kamu punya. Ketidakkuasan adalah hal pertama yang diperlukan untuk sebuah perubahan. Saya ucapkan selamat datang dan buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya agar channel ini semakin berkembang dan tentunya saya lebih bersemangat lagi dalam mengupload video-video berikutnya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dimurahkan segala rizkinya. Baik dalam kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat video quote ya dengan menggunakan HP dan aplikasi gratisan ya. Di video sebelumnya kemarin saya sudah membahas tentang video quote dan berapa penghasilan video quote ya. Nanti bisa dicek di video saya sebelumnya. Dan kemarin juga saya sudah bahas bagaimana cara membuat video quote dengan menggunakan aplikasi Filemora di laptop. Nah buat kalian yang mungkin lebih suka menggunakan HP atau hanya menggunakan HP dalam membuat konten YouTube. Nah disini saya akan berbagi membuat video quote menggunakan HP dengan aplikasi insert ya. Jadi aplikasi insert ini bisa di download di playstore juga ada. Tapi saya menggunakan aplikasi insert yang modifikasi. Nah kemudian dalam membuat video quote apa saja sih yang harus disiapkan. Yang pertama kita harus menyiapkan quotenya dulu ya. Jadi saya sudah menyiapkan quotenya. Ini saya sudah mencari quote dari Thomas Alva Edison. Jadi ini ada link juga websitenya saya dapatkan. Ini nanti saya lampirkan di deskripsi ya bisa di klik. Kemudian ini saya ambil beberapa contoh saja untuk latihan kita membuat video quote dari HP ya. Setelah ada tulisannya kemudian tulisan ini kita convert menjadi suara menggunakan text to speech. Saya menggunakan aplikasi MetaVoicer ya. Yang pernah juga saya buat videonya. Link video ada di atas ya. Setelah mencari text quote kemudian kita mencari gambar ya. Gambar quote. Ini saya sudah siapkan filenya ya. Jadi ada rekam suara untuk voiceover. Tadi tulisannya sudah ada ya. Tulisan itu di convert menjadi suara. Cara convertnya terserah saja menggunakan aplikasi yang mana. Yang di website atau yang berbayar atau yang gratisan atau menggunakan MetaVoicer. Yang ini di dalam video ini saya menggunakan MetaVoicer ya. Kemudian saya cari back sound. Back sound yang no copyright ya. Ini saya sertakan di sini. Nanti ini filenya untuk latihan bisa saya kirimkan. Bisa saya lampirkan di deskripsi ya. Bisa di download. Kemudian saya cari video background untuk pemandangan. Saya menggunakan video pemandangan pantai ya. Jadi nanti backgroundnya ada pemandangan pantai. Kemudian untuk foto. Saya juga sudah siapkan foto yang PNG ya. Jadi foto yang sudah dihapus backgroundnya. Foto ini cari di google. Kemudian di remove background. Tapi saya juga sudah buat videonya. Cara mudah dalam hitungan detik untuk menghapus background foto. Bisa di cek videonya ya. Nah setelah file-file ini kita siapkan. Nah kita masuk ke editing ya. Di sini saya dalam proses editing menggunakan aplikasi InShoot. Jadi klik saja aplikasinya. Kita buka. Nah akan tampil seperti ini ya. Nah ketika tampil seperti ini. Kita klik video. Karena kita membuat video ya. Ini video yang pernah saya buat. Kemudian saya klik baru. Nah ketika klik baru ini. Saya klik background tadi ya. Background. Ini ada. Video background. Oh berarti harus saya cari dulu. Video background. Ya kemudian dicontreng. Nah ini video background ya. Ini adalah video background pantai ya. Setelah video background pantai. Kemudian kita masukkan back sound. Back sound itu suara musik ya. Jadi di InShoot ini menu-menunya cukup lumayan banyak ya. Jadi back soundnya itu kita klik musik. Dipilih musik. Kemudian kita klik track atau tanda plus ini ya. Klik tambahkan. Kemudian kita pilih musik saya. Nah ini kita cari ya musik kita ya. Kalau tidak ada di sini. Kita buka dari file kita. Tadi file kita di dokumen ya. Kemudian dokumen. Namanya tadi saya kasih nama. File code HP. Nah ini audionya. Ini saya kasih dua ya. Tapi satu-satu ini kita masukkan. Kita enggak bisa dikasih dua. Enggak bisa kita masukkan dua ya. Jadi satu-satu. Kita klik. Masuk dia ya. Ini kita. Nanti kita atur ya. Kita tambahkan dulu yang satunya. Ya sudah masuk. Nah untuk back soundnya ini harus sebelah kiri ya. Karena ketika dia memulai. Coba kalau kita tes dia berjeda. Tuh kosong ya. Nah baru ada musiknya. Jadi dia harus dipotong di sini. Kemudian di klik file-nya ini ya. Kemudian ada split. Nah klik yang pendek ini. Kemudian hapus. Ya. Nah ini kita mepetkan ya. Jadi caranya di klik ditahan. Nah sampai warnanya berubah gelap. Baru digeser ya. Oke baru dilepas. Kemudian yang rekam suara itu juga begitu ya. Kita klik tahan. Kemudian geser. Ya kita di sini aja ya. Jadi musik dulu baru ada suara ya. Coba kita cek. Ya. Tapi ini back soundnya terlalu besar suaranya. Kita kecili ya volumenya. Caranya di klik. File back soundnya ini. Kemudian kita pilih edit. Nah di edit ini ada volume. Itu volume 100% ya. Kita coba kecilin menjadi 25% atau 20%. Ya. Nah coba saya putar dari awal. Jadi kalau mutar ininya yang digeser ya. File-nya yang digeser. Yang di tengah ini dia nggak mau bergeser nih. Ya itu beda sama di laptop sama di HP ya. Kalau di laptop kemarin yang digeser yang. Tanda putarnya ini ya. Kalau yang di sini file-nya ini yang digeser. Oke. Coba kita start. Ada berjarak. Ini kita potong dulu ya. Kita klik yang mau dipotong. Split. Kemudian kita. Split lagi di sini ya. Klik file-nya. Kemudian klik split. Nah itu yang di block yang kosong itu. Kemudian kita hapus. Nah yang ini kita dekatkan ya. Tahan dulu ya. Sudah hitam. Gelap. Baru. Nah ini quote 1. Dengan quote 1-nya ini kita harus dikasih jarak ya. Di split. Kemudian kita geser. Nah ini quote 1-nya quote 2. Coba kita putar. Ini quote kedua. Nah ini ketiga. Berarti ini kita potong di sini ya. Split. Kemudian kita tarik mundur lagi. Ini kalau sudah. Suaranya sudah kita setting. Kita contoh di sini ya. Oke. Nah sekarang. Ini kita tambah lagi ya. Jadi tadi kan kurang panjang nih. Ini videonya kurang panjang. Ini tidak bisa ditarik. Karena memang videonya pendek. Jadi kita tambah lagi. Oke. Ya. Coba kita cek lagi ya. Di musik. Nah dia bertambah ya. Coba kita tes. Nah kita potong segini ya. Split. Kemudian ini kita hapus. Ya. Oke. Oke kalau sudah. Contreng ini ya. Nah untuk suara sudah oke ya. Sekarang kita tinggal mengatur videonya. Nah ini kita potong video ini. Jadi ada. Itu ya. Di bawah itu ada garis warna. Moren itu. Itu nanti kita. Kita potong ya. Coba kita lihat videonya ini. Nah disitu ya. Itu kita potong. Coba. Nah ini ya. Ini langsung aja kita split disini. Kita cari menu split. Ini split. Kemudian yang ini kita delete. Nah ini kita luruskan. Ya. Sudah lurus ya. Ya. Itu ya. Jadi secara background. Dan suara. Sudah oke. Kita tinggal menambahkan foto dan tulisan. Jadi caranya. Kita awalkan dulu ya. Dari awal ya. Nah dari awal. Kemudian kita ketik pip. Itu pip itu ya. Tengah. Pip. Kemudian kita cari foto. Nah fotonya tadi saya punya tiga foto ya. Satu. Kemudian. Tambah lagi pip. Dua. Dua. Kasih lagi pip. Tambah lagi ya. Nah ini ya. Jadi kita sudah punya tiga foto. Ini saya mau yang ini yang di depan ya. Ini yang di depan. Ya. Ini kita geser ke belakang. Ini kita turunkan. Nah sekarang. Kita perkecilin ya. Jadi caranya dicubit ya. Dijubit. Dikecilin. Jadi pendek dia. Dijubit. Lagi jadi pendek. Kita taruh atas aja dulu ya. Supaya kita paskan dulu yang bawah. Coba kita paskan dulu. Sampai sini ya. Kemudian kita tarik. Ya. Sampai situ dia. Ini bisa kita besarin ya. Karena terlalu kecil ini. Coba kita besarin. Nah ini bisa diputar-putar ya. Nah kalau ada tanda hijau itu berarti dia sudah lurus posisinya. Kita perbesar. Kemudian kita tarik. Ya disini. Jadi bisa dibuka ya. Diklik dua-dua baru dibuka. Nah dia besar. Kemudian yang kedua. Ini taruh bawahnya coba. Tes ya. Nah disini dia. Ya. Jadi pertengahan. Antara ke satu dan kedua. Nanti dia habis. Kemudian sampai. Mana dia. Kita tarik. Ya. Nah baru yang terakhir. Ditekan dulu. Warnanya sudah gelap. Baru kita tarik. Nah ini kita edit dulu. Nah ini bisa kita balik ya. Posisinya. Hadapnya ya. Ya. Disini. Segini ya. Nanti tulisannya disitu. Nah ini kita perbesar ya. Ya. Sudah ya. Jadi. Ketika sudah jadi. Coba kita kasih animasi. Supaya perpindahan gambar itu. Lebih. Lebih bagus ya. Nah caranya. Klik di videonya. Kemudian. Kita pilih edit ya. Nah di edit ini. Banyak jenis animasi yang bisa kita terapkan ya. Misalnya contoh ini. Nah jadi dia menghilang dulu ya. Atau yang ini. Atau yang ini. Atau yang ini. Nah ini ya. Ini contoh aplikasinya ya. Ini jelek kalau yang dari atasnya ya. Kan padanya terpotong. Atau yang ini. Atau yang ini. Nah ini ya. Banyak sekali aplikasinya ya. Nah ini. Kalau mau bikin pusing. Nah ini. Ini animasi loop ya. Nah ini aja ya. Coba kita. Agak lambat. Ya. Ini pengatur lambat dan cepatnya. Ini agak lambat ya. 2 detik. 2,2. 2,2 detik. Ya coba oke. Coba kita oke ini ya. Dari awal. Nah dari awal. Tidak ada dia ya. Nah muncul. Nah itu ya. Coba saya. Rubah. Tadi kelihatan tidak bagus ya. Karena. Badannya yang kepotong kelihatan. Nah ini aja saya. Yang pakai dari samping ya. Nah ini belum dikasih animasi ya. Ini saya pakai animasi ini. Kasih. Waktu. Agak lambat ya. 4 detik dia. Coba kita tes. 4 detik. Ya. Itu ya. Ya. Sekarang kita tambahkan tulisannya ya. Ini kita oke. Contreng ini. Kita tambahkan tulisan. Pertama kita copy dulu tulisannya. Tadi saya sudah ketik ini ya. Tulisan. Kita coba satu dulu ya. Tulisannya. Kita copy. Salin. Kemudian kita paste. Nah ini kita arahkan ke sini dulu ya. Nah awal ini baru kita pilih teks. Kemudian kita paste saja teksnya disini. Iya. Kemudian kita ubah ukurannya. Ini ya misalnya pakai ini. Kita bisa pilih teksnya disini ya. Kita coba pakai ini. Kemudian kita kasih enter ya. Supaya tidak terlalu panjang. Kita pakai rata tengah saja ya. Nah yang berikutnya ya. Jadi kita copy lagi teksnya. Kita panjangin baru kita split ya. Baru kita split lagi. Nah yang kedua ini. Kita paste tempel disini ya. Yang ketiga. Tadi ada empat quote-nya. Berarti kita potong yang ketiga ya. Klik dua kali. Paste disini ya. Nah kemudian. Kalau sudah contreknya ini ya. Jangan lupa. Kemudian yang keempat ya. Jadi tadi empat quote semuanya. Ini ya kita klik dua kali. Pilih semua. Kemudian hapus. Nah kita paste. Ya contrek. Geser ke atas dulu ya. Kita klik geser. Ya. Coba. Nah ini kita potong ya. Karena ada empat quote. Berarti kita potong. Nah kita masuk ke. Ini contreknya sudah oke ya. Edit text. Oke. Kemudian kita masuk ke pip. Nah disini tadi kita potong ya. Coba kita lihat. Coba ya. Oke ya. Jadi seperti itu. Cara mengeditnya. Sudah jadi. Coba sekali lagi. Kita petar. Kesempatan emas seringkali dilewatkan banyak orang karena selintas terlihat seperti hal yang biasa. Dan sepele saja. Alasan mengapa banyak orang yang tidak menyadari kesempatan adalah karena kesempatan selalu muncul dalam bentuk kerja keras. Nilai dari dirimu didapat dari siapa dirimu bukan apa yang kamu punya. Ketidakkuasan adalah hal pertama yang diperlukan untuk sebuah perubahan. Kalau sudah kita simpan. Nah simpan ini resolusinya bisa dipilih ya. Kalau mau agak kecil resolusinya pilih saja. 7.20 ya. 7.20 30 fps 30 fps 30 fps kemudian klik simpan. Ya ini proses mengekspor video. Ini sebagai contoh saja ya. Nanti kalau kalian mau buat video yang panjang ya bisa ditambahi ya. Outputnya harus lebih banyak lagi. Oke sudah selesai. Kita bisa lihat videonya ya. Ini 38 detik. Sempatan emas seringkali dilewatkan banyak orang karena selintas terlihat seperti hal yang biasa. Dan sepele saja. Oke terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini kedepannya semakin berkembang. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.